oke bunda kita lanjut ke part yang kedua yaitu dengan menyatukan semua sisi-sisi dan jangan lupa digelit tengah untuk menentukan tengah titik tengahnya untuk mempermudah kita menjahit kita tentukan sisi tengahnya ya bunda titik tengahnya lalu digaring dan ini adalah kantung yang kemarin saya jahit dan ini sudah selesai dan tidak dijahit ya sisi kiri dan kanannya yang dijahit cuma bawahnya saja nanti akan dijahit waktu menempel dan ini sudah selesai semua bunda kita mulai menjahit satu persatu ini bunda sudah kita tentukan sisi tengah titik tengahnya lalu jangan lupa dijahit ya bunda dan ini saya lupa jahit tengahnya itu yang sudah saya garis terus kita satukan titik tengahnya dari lingkaran itu dan alas dari lingkaran dan alas jika agak susah ya bunda kita beri pentul agar tidak lari harus susah menjahit setelah itu kita jahit caranya yang lingkaran tetap di atas ya bunda lingkarannya tetap di atas dan alasnya itu di bawah kenapa? karena kita menjahitnya mengikuti lingkaran kita menjahitnya mengikuti lingkaran yang bunda kalau alas itu dia lurus jadi kita balik dan kita menjahitnya itu yang di atasnya tetap lingkaran setelah selesai potong benang sudah potong benang lalu kita jahit di sisi sebelahnya lagi diatur-atur sedikit ya bunda diatur-atur lalu dipentul agar mudah kita menjahitnya dipentul lalu kita jahit dan kita satukan pelang-pelang aja ya bunda jahitnya tidak perlu buru-buru nah setelah selesai diatur-atur seperti ini di sisi sebelah dan kita jahit lagi sisi yang lingkaran yang satu lagi sama seperti tadi posisinya tetap di atas lingkarannya tetap di atas jangan lupa ya bunda kita selesai selesai yang sudah kita berikan seperti ini bunda jadinya setelah sudah kita jahit sisi kiri dan kanannya kita jahit kita jahit kantungnya nah kantungnya hanya ditempel seperti ini bunda ya sisi kiri tengahnya tadi sudah kita beri tanda lalu kita jahit sisi kiri dan kanan kita lipat sedikit gini ketih agak suki samakan dengan ketih risulting nah kita jahit bagian samping bawah dan samping kira-kira dari atas kalau terlalu kebawah juga kurang bagus terlalu ke atas juga sebenarnya kurang bagus terlalu kelihatan tidak terlalu kelihatan setelah jadi seperti ini bunda kita bisa muat air bisa bedak bisa gunting bisa handphone kecil dan kita mulai memasak cara menjahit risultingnya itu dia lidah itu ada bagian yang buruknya itu kita taruh di atas tertutup dengan daun risulting dan risulting itu disisakan kurang-kurang 4 mata yang terkesi yang jahit jangan terlalu rapat dan juga jangan terlalu lebar kira-kira setengah senti dari dari gigi respiratif jadi pelan-pelan sampai ke gigi jangan lupa ditarik resletingnya berkir 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 setelah digahit seperti ini sebelah dan kita mulai menjahit sisi sebelahnya lagi baru sapi ya bunda sapi baru jahit untuk menjahit sisi selang digahit dua-duanya jangan lupa ditingat balik dihidun itu dihidun yang ini ya bunda agar rapi nah seperti ini lalu kita buka kita pisahkan daun resnya kenapa saya buat seperti ini bunda saya beri tanda agar tidak terbalik waktu memasang ke modern cara menjahit seperti ini ya bunda pas terletak di bawah di atas alas tepat di alas kita jahit keliling sampai ke ujung alas juga jangan lupa sisakan daun resnya ya bunda setelah kita jahit alas baginya kita sisi sebelah alas dan hidup lalu kita coba kita coba memasukkan kepalanya sampingnya apakah sudah bagus atau burung jadi sebelum kita menjahit atau mengelum yang diizink kalau kita kita akan menjahit putin atau penyelang nanti sudah bagus ya bunda setelah seperti ini ya bunda kita buka menjahit setelah kita buka dan kita mulai menjahit putin ini adalah putin ya bunda putin atau penyelang atau ada tidak saya beri penyelang agar mudah menjahit posisinya tepat di atas alam kita akan di tepat di lingkaran lalu kita janjit setelah kita jahit semuanya temen agar hati ya bunda keluar dong bunda selesai bunda seperti ini dia di dalamnya oke semoga menginspirasi selamat mencoba bunda selamat mencoba warahmatullahi selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba